Prihatin dengan kondisi masyarakat yang terkena dampak COVID-19, Sekolah Nasima Semarang membagikan 300 paket sembako untuk warga sekitar sekolah. Pembagian dilakukan secara langsung agar tepat sasaran dan tidak terjadi penumpukan massa di sekolahan. Ada 300 paket sembako yang dibagi-bagikan kepada masyarakat terkena dampak COVID-19 yang tinggal di sekitar Sekolah Nasima. Selain warga sekitar, pedagang di pasar yang berada di dekat sekolah tersebut juga mendapatkan bantuan. Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian dari pihak sekolah mengingat dampak dari COVID-19 masih dirasakan oleh masyarakat kota Semarang. Apalagi saat ini masih diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga masyarakat banyak yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Pembagian paket sembako ini dilakukan langsung dengan mendatangi rumah-rumah warga, dengan maksud agar tepat sasaran dan tidak terjadi penumpukan massa. Bukan karena kita berlebih, tetapi kita sama-sama merasakan betul bagaimana penderitaan atau kesedihan yang dialami masyarakat. Sudah hampir tiga bulan, bahkan mungkin lebih. Kami merasakan semakin berat kehidupan masyarakat, terutama saudara-saudara kita yang terkena dampak pandemi ini. Pemerintah kota Semarang saat ini masih menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat karena angka COVID-19 masih tinggi. PKM tahap ketiga ini mulai diperlakukan 8 Juni hingga 21 Juni 2020.